Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di SESNOT. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk melihat atau membuat caratan tentang gempa yang terjadi di Melbourne. Dan gempa yang, saya melihat ini gempa yang unik dan menarik dari kejadian gempa yang terjadi di Melbourne pada 22 September 2021 yang lalu. Gempa dengan magnitude 5,9, ini gempa yang kuat, kemudian kedalamannya adalah 10 km, dangkal. Tentunya kuat, dangkal, dan memberikan dampak kerusakan, seperti kita lihat berita berbelakangan ini tentang dampak kerusakan dari gempa yang terjadi di Melbourne pada 22 September yang lalu. Gempa ini unik, unik karena terjadi, karena jarang terjadi ya, jadi gempa ini unik karena jarang terjadi. Kemudian menarik, karena dia terjadi di sebuah kontinen atau di sebuah plate kontinen yang relatif stabil. Jadi, Australia ini berada dalam sebuah plate kontinen yang memiliki tatanan tectonik yang relatif stabil. Tentunya berbeda dengan Indonesia, ataupun di selatan Amerika atau di utara Amerika, yang sangat dipengaruhi oleh profil tectonik yang aktif, sehingga banyak sekali gempa-gempa yang terjadi di sana. Nah, gempa sendiri terjadi pada 22 September, kemudian diikuti oleh beberapa gempa susulan. Ini saya ambil datanya beberapa jam setelah terjadi gempa di Melbourne. Jadi, ada 6 gempa susulan yang tercatat di sana, 2,1 sampai dengan 4,1. Tentunya kalau seandainya punya jaringan yang lebih rapat, dan tentunya akan banyak merekam gempa-gempa kecil di sana yang mungkin akibat gempa susulan. Dan kalau seandainya bisa di-trace sedikit ke belakang, kita juga akan bisa melihat apakah ada gempa pemuka atau foreshock dari gempa ini. Tapi saya belum mendapatkan data tentang itu. Nah, ini baru data yang saya peroleh, jadi ada 6 gempa susulan, 2,1 sampai dengan 4,1 rentang dari manitudunya. Gocangan gempa ini memiliki MMI 6, yang tadi saya sebutkan kuat. Ini artinya bahwa gempa ini tergolong kuat dan merusak. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa media daring yang memberitakan tentang kejadian gempa di Melbourne, ada beberapa bangunan yang rusak di sana, seperti yang terlihat di sini. Gocangan gempa dilaporkan menimbulkan kerusakan di kota Woods Point, termasuk di pinggiran kota Melbourne. Dan gambar yang terlihat di sini adalah gambar yang saya mengambil dari theage.com.au. Dan ini merupakan gambar yang memperlihatkan tentang kerusakan di kota Melbourne, di salah satu jalan di sana. Dan ini salah satu bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa 5,9. Jika kita lihat dengan mekanisme fokusnya, nah kita perhatikan di sini mekanisme fokus dari gempa ini. Ini memperlihatkan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar geser atau sesar mendatar pada kedalaman yang 10 km. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa ini sebuah sumber gempa, sebuah gempa yang belum terpatakan dengan baik sumber gempanya, atau belum terpatakan dengan baik sesar yang menjadi pemicu gempa ini. Nah para ahli gempa yang menduka ada kemungkinan, ya ada kemungkinan gempa yang terjadi di Melbourne itu akibat saja dorongan tektonik, ya. Dorongan tektonik dari arah New Zealand. Jadi New Zealand didorong oleh lempeng Pasifik, kemudian juga memberikan implikasi dorongan kepada bagian dari Tenggara Australia. Dan tentunya terjadi akumulasi stres secara perlahan, pelan-pelan terjadi akumulasi stres. Dan akumulasi stres itu di saat dia terus diberikan dan sampai suatu saat daya tahan batuan itu melewati batas ambangnya. Sehingga dia akan mengeluarkan energi pada zona-zona lemah atau fracture zone, ya. Dan ini yang kemungkinan terjadi di Melbourne, gempa Melbourne. Jadi akibat ada dorongan dari bagian New Zealand, kemudian memberikan dampak tekanan di kontinannya Australia. Dan tekanan ini terjadi akumulasi secara perlahan energinya dan dia akan dirilis di saat daya tahan batuannya melewati batas ambang yang dimilikinya. Dan dirilis dalam bentuk gempa. Kemungkinan ini yang menjadi pemicu dari gempa yang terjadi di Melbourne pada 22 September 2021 yang lalu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.